Tiba reno banjir, luar biasa! Wih, ulang kejauh, ulang kejauh, Wih! Kondisi jembatan. Potok, 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 potok! Hujan deras yang mengguyur wilayah Banten dan sekitarnya mengakibatkan banjir. Ratusan rumah di bayah terendam luapan Cimadur, jalan poros desa terputus. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah kecamatan Cibeber dan Bayah, Kabupaten Lebak, sejak hari Minggu Siang tanggal 9 Oktober tahun 2022. Membuat air sungai Cimadur di wilayah itu meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga di sejumlah desa di daerah tersebut terendam banjir. Pantauan Relawan F.P. Bayah, ada sekira 5 desa di wilayah kecamatan Bayah yang terendam banjir. Di antaranya desa Suwakan, Bayah Timur, Bayah Barat, Cimancak dan Pasir Gombong. Banjir paling parah terjadi di desa Suwakan, Cimancak dan Bayah Timur di mana luapan air mencapai sekitar 1 meter sampai 3 meter. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam sarana ibadah, pondok pesantren, ponpes dan fasilitas umum. Luapan Cimadur membuat jalan poros desa di Blok Legon terputus, sehingga akses menuju desa Cimancak sementara tidak bisa dilalui. Sehingga berita ini diturunkan, tidak ada kabar adanya korban jiwa. Terima kasih.